Saat anak sakit, selera makannya seringkali menurun, dan sebagai orang tua, mengatasi anak yang susah makan bisa menjadi tantangan tersendiri. Nutrisi yang cukup penting untuk membantu proses penyembuhan, sehingga penting untuk menemukan cara yang tepat agar anak tetap mendapatkan asupan makanan yang cukup. Pertama-tama, penting untuk memahami penyebab anak susah makan saat sakit. Sakit biasanya membuat anak kehilangan selera makan karena mungkin merasa lemah, tidak nyaman, atau mungkin mengalami gangguan pencernaan. Memahami penyebabnya dapat membantu moms menemukan solusi yang lebih tepat. Coba berikan makanan ringan yang disukai anak moms. Misalnya, buah-buahan segar, sereal, atau yoghurt yang tidak hanya lezat tetapi juga menyediakan nutrisi yang diperlukan untuk pemulihan. Agar anak tetap terhidrasi, sediakan minuman yang menarik, seperti jus buah segar, infuset water, atau bahkan es batu. Minuman yang menyegarkan dapat membantu meningkatkan nafsu makan anak. Ciptakan suasana makan yang menyenangkan dengan menggunakan peralatan makan yang lucu atau menghidupkan musik favorit anak moms. Suasana yang positif dapat membantu mengalihkan perhatian anak dari rasa tidak nyaman yang mungkin dirasakannya. Berikan porsi kecil tetapi sering, sehingga anak dapat mengonsumsi nutrisi yang cukup tanpa merasa terbebani. Misalnya, ajak mereka memilih buah apa yang ingin dimakan atau memberikan pilihan antara dua jenis makanan yang sesuai dengan keinginan mereka. Jika anak terus menunjukkan gejala susah makan yang berkepanjangan atau berat, konsultasikan dengan dokter. Dokter dapat memberikan saran lebih lanjut dan memastikan tidak ada masalah kesehatan yang lebih serius. Terima kasih telah menonton!